selamat menikmati bapak wasit yang sudah memberikan fasilitas sehingga pelaksanaan PPL aksi 1, PPL aksi 2 berjalan dengan lancar. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum pelajaran kita mulai silakan bergibing doa dulu kepada ada pak bergibing doanya siapurah mulai bismillah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya wabarakatuh 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 yes 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 oke untuk pelajaran hari ini sebelumnya ibu akan memeriksa kehadiran hari ini aden atau tidak adir adir pertama minggu kemarin kita membahas tentang apa kita mencernaan panu ya yang dibahas kemarin apa saja yang mencernaan pencernaan fungsi fungsi pencernaan terlasuk engi terus jangguan selesai pencernaan nah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jad adjektif dan jad adjektif nah jad adjektif itu apa jad pewarna bisa mengawet bisa merasa karena ada dua yaitu jad pewarna alami dan jad pewarna buatan yang akan kita pelajari hari ini itu adalah jad pewarna buatan tujuannya apa tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian pertama setelah mengamati gambar nanti ada gambar komposisi makanan yang nanti ada kalian dapat mengidentifikasi itu pewarna makanan atau minuman itu alami atau buatan yang kedua setelah kalian itu mengisi LKPD dengan balang ajarnya yang ada di buku pakaian kalian itu nanti kalian apa dapat memberikan contoh pewarna makanan alami atau pewarna buatan yang ketiga kalian nanti akan melakukan apa melakukan uji uji coba untuk menganalisis itu untuk pewarna alami apa pewarna buatan yang keempat kalian nanti membuat narasi silahkan nanti kalian bosen buka google atau ada di buku paket kalian nah untuk apa disitu kalian akan tahu apa dampaknya kalian itu mengkonsumsi minuman tersebut sekarang kalau kalian lihat yang ada di jepan yang dipegal sama ibu ini apa ini teg gelas suka minum suka apa kalian suka karena dari bahan pewarnanya menarik karena adit yang ada itu dibuat lebih menarik supaya apa supaya kalian tertarik sudah dikemas warna warni ini bisa langsung beli karena apa murah nah tetapi nanti kalian akan pelajari selanjutnya nah sekarang ibu akan menampilkan silahkan amati tolong termati disitu ada video oke sebelum kalian mengajakan LKPD silahkan buka hp-nya dulu link-nya akan dibuka sisi oke sudah ya nah ibu tadi kalian sudah melihat video sekarang dari pikiran kalian apakah timbul pertanyaan apa apa pewarna makanan yang berbahaya apa pewarna pewarna makanan yang berbahaya 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 ada lagi ya apa bahaya dari kewarna roh roh B ada lagi apa bagaimana cara mengetahui apa pewarna yang digunakan dalam suatu makanan suatu makanan atau minuman ada lagi ya lagi kejadian pemakaian kejadian pemakaian oke kejadian yang lebih ya ya kejadiannya mas nah pemakaian kelapa sudah dibagi kemarin nah sekarang ibu akan membagikan LAPD nah ini dicermati di sini didiskusikan nanti apa tolong mengejar jangan sambil bermain ingat tolong silahkan LAPD dimasukkan kalian sudah membawa untuk pecijok Tidak 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 terlalu dimasukkan semua karena nanti tidak kena air konslet nanti hape kalian ini lompok 1 ini lompok 1 silahkan dibaca kemudian didiskusikan dengan teman kalian kalau tidak jelas harus tanya ya gak usah diam Tidak Sudah selesai? Sudah? Oke, yang sudah selesai, silakan perempuan perempuan untuk presentasi yang depan, Mutiara, oh Mutiara, oh iya, terus yang lagi, Rasien, oh Arashien, terus, Terus, silakan Mutiara, yang lain silakan mendengarkan. Dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Apabila minuman, minuman, kalau minumannya itu, apa tadi? Dicampur, larutan, diterjem, kalau minumannya itu alami, maka berubah menjadi bekal. Apabila minuman yang pewarnanya, seperti ini, pewarna, ini kan pewarna, berarti yang tadi sudah kalian bisa coba. Nah, pewarna buatan apabila dicampur dengan lorutan diterjem, maka akan menjadi bubar. Nah, hasil pembelajaran hari ini apabila apa? Yang namanya pewarna buatan, itu pasti ada barayanya. Barayanya apa? Di kanker, terus lain kanker, gangguan fungsi hati, ada kanker, ada gangguan fungsi hati, terus ada gejala pembesaran hati, ya, gejala pembesaran hati. Terus, apa lagi? Terus, serangan hati. Eh, ibu apresiasi untuk terapi semua, semua kelompoknya bagus semua. Ya, presentasi bagus semua. Aplaus untuk kelompoknya, mutiara. Kesimpulan yang tepat ibu sampaikan, apa, hati-hati. Kita dalam memilih makanan atau peminuman, kalian harus periksa. Periksa yang ada di label ini, ini pewarna nya silahkan membayarkan kalian atau tidak. Kalau dalam jangka pendek, tidak. Tidak. Tentang ibaratnya, kalau dalam jangka panjang. Nah, tadi disampaikan, ada ginjal, bisa terjadi ginjal, ada kanker, terus ada kanker, kanker itu macam-macam, ada kanker hati juga. Tak ada kanker khusus, itu macam-macam. Nah, sebelum kalian menyelesaikan, buka HP-nya dulu, buka link untuk mengerjakan post-test link-nya, silahkan mengerjakan. Sudah? Sudah. Oke, silahkan masukkan HP-nya semua. Sudah. Nah, untuk selanjutnya, kalian silahkan belajar, belajar untuk pertemuan selanjutnya, yang kita bahas nanti adalah, masih, masih tentang zat aditif, tetapi pada pengawet makanan. Silahkan nanti kalian cari, apa itu pengawet makanan, bahayanya itu seperti apa, atau akan nanti mencari di buku paket, nanti di internet, silahkan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, sudah siap semua? Selesai? Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.